Pergerakan indeks harga saham gabungan kemarin konstan bergerak di zona merah. IISG sampai penutupan akhir, perdagangan ini terjerembab 5,01 persen ditutup di 4.891. Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan perdagangan alias trading hold pukul 10 lewat 36 menit selama 30 menit. Kemarin total dana panas yang keluar dari Bursa Efek Indonesia mencapai 663 miliar rupiah. Angka ini dalam satu hari 663 miliar rupiah, sementara dalam sepekan asing bisa melepas ini 3,36 triliun rupiah. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ini menilai keputusan memperketat PSBB Jakarta turut berpengaruh terhadap pergerakan IISG. Menko Perekonomian menyampaikan, meski ada penerapan PSBB, kepercayaan publik agar ekonomi terjaga tetap diperlukan. DKI sebetulnya melakukan PSBB. PSBB penuh, PSBB transisi dan ini mau merencanakan dikenakan penuh kembali karena sebagian besar daripada yang terpapar berdasarkan data yang ada, itu 62 persen yang dari Rumah Sakit Kemayoran itu basisnya adalah akibat transportasi umum. Sehingga tentu beberapa hal termasuk beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi, ya termasuk terkait dengan ganjil genap. Jadi saudara kemarin ketika IISG terjerembap ini kalau dibandingkan dengan pergerakan bursa Asia lain di Indonesia ini berbanding terbalik. Jadi kalau bursa Asia kemarin malah menguat kondisinya. Sementara kemarin indeks harga saham gabungan ini terjerembap. Kalau melihat tadi angkanya kita sudah sampaikan informasinya tadi bahwa dalam sehari saja 663 miliar rupiah dana asing ini keluar dari Bursa Efek Indonesia kemarin. Dalam satu pekan berarti terhitung sudah 3,36 triliun rupiah. Semakin dalam lagi saudara di satu bulan lalu juga dari awal tahun ini berarti kalau dari awal tahun juga melihat ketika bulan Maret ketika PSBB pertama kali diberlakukan. Ini anjlok bursa nah ini turunnya sudah sampai 33,6 triliun rupiah. Jadi meski tekanan terhadap ekonomi berlanjut ini ada kekhawatiran karena PSBB diberlakukan mal tidak boleh lagi, restoran tidak boleh makan di tempat hanya boleh take away. Nah ini ada kekhawatiran dari pasar ekonomi di ibu kota apalagi ini ibu kota dari nafas ekonomi Indonesia, nafas bisnis Indonesia ada di sini. Jadi analis menghitung pelemahan IHSG proyeksinya tidak akan sedalam pada kuartal 2 kemarin ketika PSBB pertama kali diberlakukan. Yang dibutuhkan pasar sekarang adalah saudara upaya pemerintah menangani COVID-19. Kondisinya kita tidak akan kembali seperti di kuartal kedua. Kenapa? Karena pertama tadi bawah dari sisi anggaran realisasi pemerintah kemungkinan akan cukup besar realisasi di kuartal ketiga dan kuartal keempat dan itu yang membuat perbedaan. Kenapa impact atau imbasnya tidak akan sedalam di kuartal kedua. Yang berikutnya adalah beberapa perusahaan kita juga sudah mulai bisa beradaptasi sebenarnya dalam kondisi PSBB atau dalam kondisi COVID ini. Jadi kalau kita lihat penyesuaian-penyesuaian ini akan membuat kondisi yang berbeda dengan kuartal kedua. Nah biasanya ini kalau dana asing keluar dari bursa rupiah juga ikut-ikutan kena dampaknya. Jadi pergerakan rupiah hari ini nilai tukar rupiah ada di posisi 14.740. Kekhawatiran dari investor ekonomi akan kembali berhenti setelah sebenarnya kemarin sudah agak sedikit bernafas. Ini ada khawatir mereka akan berhenti lagi. Jadi yang juga ditekankan oleh para pelaku pasar adalah tidak hanya kalau PSBB ini diberlakukan. Bagaimana law enforcement juga wajib benar-benar diberlakukan oleh pemerintah. Jangan sudah PSBB tapi masih banyak orang keliaran gak pakai masker didiemin. Jadi akan sama aja dampaknya. ISG sudah ambrol rupiah juga sudah jatuh. Sekarang law enforcement juga harus ditegakkan oleh pemerintah.